Tentara Nasional Indonesia menggelar rapat pimpinan atau RAPIM TNI tahun 2023 yang dipimpin oleh Panglima TNI Laksmana Yudo Margono yang didampingi kasat Jenderal TNI Dudung Abdurrahman. Dalam arahannya, Panglima TNI menyampaikan seluruh jajaran TNI mulai bidang pengawasan, perencanaan, intelijen, personel logistik untuk saling menguatkan satu sama lainnya. Ada hal yang menarik yakni salah satu hal yang ditekankan Panglima TNI untuk tetap menjaga netralitas jelang pemilihan umum di tahun 2024 demi menjaga kepercayaan masyarakat. Tentara Nasional Indonesia menggelar rapat pimpinan atau RAPIM TNI tahun 2023 yang dipimpin oleh Panglima TNI Yudo Margono yang didampingi kasat Jenderal TNI Dudung Abdurrahman. RAPIM TNI yang bertajuk TNI Patrot NKRI siap mendukung pembangunan nasional. RAPIM TNI yang intinya adalah penekanan atau arahan Panglima TNI untuk jajaran agar melaksanakan tugasnya di tahun 2023 mulai bidang pengawasan, perencanaan, intelijen, personal logistik untuk saling menguatkan satu sama lainnya. Ada hal yang menarik salah satu hal yang ditekankan Panglima TNI untuk tetap netralitas jelang pemilihan umum di tahun 2024 demi menjaga kepercayaan masyarakat. Ini adalah penekanan-penekanan atau arahan Panglima TNI kepada seluruh jajaran TNI adalah untuk bekal melaksanakan tugas di tahun 2023 tadi yang mulai bidang perencanaan, bidang anggaran, bidang logistik, intelijen, kemudian inspektorat, operasional, pomelek, dan sebagainya setelah penekanan-penekanan yang lain. Intinya kita implementasi dari apa-apa yang kemarin sudah ditekankan oleh Bapak Presiden sehingga ke depan tentunya juga dalam pemilu menghadap pemilu 2024 nanti mulai sekarang ini saya sudah ditekankan pada mereka ya untuk netralitas TNI dan juga tidak ikut dalam politik praktis tadi sudah dengan penekanan. Ya saya kira... Rapim TNI 2023 dihadiri oleh 289 peserta dari 3 Matra dan Mabes TNI secara rinci angka tersebut dari 4 pimpinan TNI 46 pejabat Mabes TNI 95 TNI AD 75 TNI AL 58 TNI AU dan 11 orang pejabat luar struktural TNI Selain memberikan pengarahan kinerja sepanjang tahun 2023 dalam giat tersebut Panglima TNI juga menyerahkan penghargaan secara simbolis kepada 20 prajurit yang berprestasi dan terbukti menjalankan tugasnya untuk membantu masyarakat dari Jakarta Ketut semua dihasil melaporkan